Polemik seputar calon tunggal di kota metropolis Surabaya sepertinya seakan terus bergulir dan belum jelas kemana muaranya. Apakah nantinya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2015 ini atau kemungkinan ditunda hingga tahun 2017 mendatang? Menanggapi hal tersebut, Edward Dewarucci, kuasa hukum dari pihak yang mengugat pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa pasangan calon harus minimal 2. Dirinya pesimis akan ada calon lain yang akan mendaftarkan sesuai batas yang telah ditetapkan oleh KPU. Menurutnya terkait peraturan KPU Pasal 5-2 yang ketentuan pendaftarannya paling sedikit 2 calon yang dipilih. Hal tersebut dinilainya sebagai ketentuan peraturan KPU yang sangat menghambat hak dari pasangan calon yang ingin dipilih. Dimana bagi pasangan calon yang sudah mendaftar sesuai dengan aturan, hak politiknya serasa tidak dilindungi oleh konstitusi. Menurutnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 8 tahun 2015 tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang jadi korban selain partai politik, pengusung, calon sendiri. Burisma dan pasangannya Pak Wisnu Sakti itu bisa menjadi korban terhadap peraturan yang dibuat oleh KPU. KPU sudah melanggar Undang-Undang Pemilu Pasal 201. Karena Burisma akhir masa jabatannya kan September 2015. Itu kan dia harusnya ikut pemilu di 2015. Begitu ada penundaan di 2017, maka yang jadi korban kan Burisma. Burisma punya hak untuk mengelakkan gugatan kepada KPU. Menurut Edward Dewarucci, sesuai dengan Pasal 201, masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2015 harus dipilih di tahun 2015. Sehingga KPU tidak boleh menunda dan juga mengundurkan jadwal pemilihan. Edward menambahkan, jika nantinya benar, pilkada ditunda pada tahun 2017. Terhadap penundaan, menurutnya selain yang dirugikan adalah partai politik, calon pendaftar yaitu pasangan Risma dan juga Wisnu Sakti juga digantung nasibnya. Dan hal tersebut pihak yang dirugikan bisa menggugat KPU. Calon penggugat teknisnya dapat melayangkan gugatan ke PT UN terkait dengan peraturan dari KPU yang menunda pilkada hingga 2017.